Kalau ditanya awal mulanya seperti apa, sebetulnya ya, sebetulnya nih, ya gara-gara suami saya, dia nggak suka karena saya cekikian, usil di Facebook, dia ngomel. Hai, selamat datang di channel Youtube saya, Yuliana Jiu Dias. Pengen tahu siapa saya? Ikutin terus ya, nanti saya ceritain. Awal mula saya mengenal puding art itu, nggak sengaja lihat di Youtube, waktu itu namanya gelatin art, memang di luar negeri namanya gelatin art. Kalau puding art itu, saya sih yang ngasih nama, karena kita di Indonesia lebih familiar dengan puding, bukan gelatin. Saya waktu itu lihat video bikinannya Angela, orang Spanyol. Lalu saya lihat di beberapa video yang lain, ternyata tepi yang sama, menggunakan alat bantu dan harganya mahal. Mahal banget, sekitar 2 juta setengah untuk satu set, dan satu set itu untuk satu bunga aja. Jadi kalau kita kepek yang bikin macam-macam bunga, ya ini harus banyak, ya sekitar 10 juta gitu, sampai 12 juta gitu. Dan bagi saya itu mahal banget. Lalu saya penasaran, dan coba-coba bikin sendiri di rumah. Awalnya saya coba-coba pakai agar-agar yang saya suntik, sobek. Nah, setelah saya cari-cari, akhirnya saya pakai cili. Tentang jarum suntik, nah itu yang susah. Tahu sendiri, kita kalau beli jarum suntik, dikiranya untuk macam-macam kan, di apotik nggak bakalan boleh. Nah, akhirnya saya ke bidan, minta tolong dibeliin jarum suntik bidan itu, tapi kecil, saya juga nggak tahu. Nah, nggak bisa juga kan, akhirnya saya dapat info. Ada salah satu apotik yang jual. Tapi saya ukurannya juga, nggak tahu kan, masih cari-cari, saya beli aja semua itu ukuran. Akhirnya, akhirnya saya dapat ukuran yang pas, yaitu 10 mili. Nah, lalu saya cari-cari lagi yang buat isi suntikannya. Saya pernah menuntik pakai pasta makanan yang warnanya putih. Bayanginlah, pasta makanan saya suntik ke dalam. Kan saya nggak tahu yang disuntik itu apa, ya kan. Nah, itu pencarian resepnya, setiap hari itu saya bikin lagi dari krimat, lain-lain, nah gagal buang, gagal buang lah kayak gitulah. Nah, dapat resep itu kira-kira 2 minggu. Nah, setelah itu saya mantep biasanya pakai jeli, tapi isi suntikannya waktu itu saya juga masih pakai jeli. Nah, itu saya latihan terus tiap hari. Biarpun jelek, bagi saya udah bagus. Orang-orang lain juga bilangnya bagus, karena emang kan unik nggak kepikir aja gimana caranya gambar di dalam jeli kan. Padahal jelek, tetangga semua bilang bagus. Saya kasih ke tetangga, saya jual titip-titip ke pasar gitu. Maksud saya supaya balik modal gitu. Nah, itu kira-kira kan setiap latihan itu kotak-kotak kecil gitu ya, habisnya 2 bungkus jeli. Jadi, saya jual aja 10 ribu gitu. Nah, lama-lama saya pikir kalau pakai jeli buat menguntik kan cepat keras, sering mampet. Akhirnya saya coba lagi resep lain, saya coba pakai agar-agar. Dan berhasil. Dan itupun takarannya saya masih cari-cari lagi. Tentang kekentelan, tentang keenceran, sampai saya dapat takaran yang pas. Dan pertama, yang saya belajar sendiri waktu itu, saya penasaran bunga mawar. Karena bunga mawar itu, menurut saya itu bagus banget ya, cantik gitu. Belajar bikin bunga mawar itu, saya sampai kira-kira 2 bulan. Tiap hari saya bikin terus, sampai akhirnya tangan lemes. Tapi itu pun belum bagus. Cuman ya udah mulai tambah lumayan gitu sih. Nah, suatu ketika suami saya bilang gini. Kamu tuh, daripada ketawa-ketiwi, haha-hihi, bercandaan terus di Facebook, mendingan bikin aja Facebook baru. Kamu kan suka tuh bikin puding, bikin aja Facebook yang khusus tentang puding. Nah, dari situ saya akhirnya bikin Facebook baru. Nama di KTP saya kan Yuliana. Yuliana aja nggak ada yang bel apa-apa. Nah, lalu Ciu itu adalah nama Ceni saya, nama panggilan saya di rumah. Dan Dias itu, itu nama suami saya, nama belakangnya dia. Jadi, saya pakai nama Yuliana Ciu Dias. Terus, anehnya waktu itu yang nge-add Facebook saya, malah banyak orang Malaysia. Nah, dari situ ada yang nawarin saya buka kelas di sana. Nah, saya ingat banget namanya Ibu Suri, Ibu Suri Ayunah Humid, nama Facebooknya. Orangnya baik banget. Nah, waktu itu saya ditanya biayanya berapa, saya bilang, sekenanya saya gitu, saya bilangnya Rp1.290.000. Saya pikir ya mahal, tapi saya pikir ya mau yaudah. Nggak mau yaudah, nggak apa-apa. Orang saya cuma iseng doang, nggak kepikir gitu loh mau ngajar. Nah, ternyata Ibu Suri itu mau. Nah, yaudah saya ke Malaysia ngajar. Itu kelas pertama saya. Nah, kalau kelas pertama saya di Indonesia itu di Semarang. Karena kakak kandung saya tinggal di sana. Jadi, saya ngajar di rumahnya waktu itu. Nah, lalu kelas berikutnya saya di Jakarta. Itu kelas kedua saya. Di CAC, Creative Art Culinary. Waktu itu personilnya adalah Esther, Santi, Ratna, Amapen. Nah, kebetulan ada Mei Tanujayaw. Namanya dia itu, kalau nggak salah ya, dia mau diliput sama SCTV. Amaliputan 6 masuk ke berita gitu. Tapi, karena dia merasa belum mampu materi tersebut, dia menyarankan untuk meliput di CAC. Nah, kebetulan di CAC itu yang ngajarkan saya. Jadi, saya yang kecipratan, saya yang diliput. Tapi, karena waktu itu saya masih belum pernah ngadepin kamera, saya malu, saya nggak mau diinterview waktu itu. Jadi, yang diwawancara waktu itu adalah Ben. Ben Budianso tuh si Master Chef. Sampai sekarang kami masih teman baik. Nah, dari situ mulai banyak panggilan ke saya. Ngajar di tempat-tempat lain, tawaran-tawaran diliput. Kadang ada live, pernah ada live juga saya di salah satu channel televisi. Nah, mungkin karena waktu itu materi yang saya bawakan itu masih awam ya, masih jarang lah. Nah, lalu dari sana Facebook saya mulai full tuh, 5 ribu. Bikin lagi, full lagi, bikin lagi, full lagi. Ah, ini saya sekarang punya 4 loh Facebook. Yang 3 itu sudah full friend semua, 5 ribu, 5 ribu semua. Yang 1 saya lupa passwordnya, jadi nggak bisa add friend ya. Nah, akhirnya saya bikin page, bikin group. Dan yang terakhir Instagram. Dan semuanya pakai nama Juliana Giudias, karena buat saya nama itu udah pas banget. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bisa ya, saya sendiri nggak tahu. Karena saya awalnya penasaran aja. Saya ini dulu awalnya crafter. Saya bikin sesuatu yang aneh-aneh, suka banget. Suka uta-ati lah. Bikin miniatur clay, bikin aksesoris wanita, lain-lain. Ngerajut pun saya dari 3 SD udah bisa ngerajut. Tapi kalau disuruh bikin kue, saya nggak suka. Tapi kalau dekor, saya suka banget. Saya SD, saya udah bisa bikin bunga buttercream mawar. Nah, tadinya saya juga nggak kepikiran bahwa semuanya akan berkelanjutan. Trend pudding art itu saya pikir waktu itu cuma sebentar. Jadi saya jalanin aja semuanya, ngalir gitu aja. Nah, prinsip saya sih gini ya. Semua itu bisa dilakukan. Asal kita mau belajar dan terus belajar. Jangan pernah menyerah. Jadi saya cari teknik-teknik yang saya bisa tularkan ke orang lain. Sebisa mungkin mudah diserap. Alat-alat yang digunakan mudah didapat. Dan nggak mahal. Prinsip saya sih seperti itu. Karena saya kepengen makin banyak orang yang bisa dengan modal yang seminim mungkin. Seperti saya pada awalnya. Nah, setelah itu, kalau awalnya saya tentang pake baju saya, ceritanya gini. Saya ngajar di Creative Culinary The School yang cabang franchise-nya ada di Jakarta. Pusatnya di Singapura. Nah, waktu itu, ownernya, Seth Judiko namanya, itu orang Singapura ya. Dia ikut kelas saya yang suntik-suntik itu. Terus dia bilang gini, pake bahasa Inggris tapi itu. Dia bilang gini, kamu tuh harus pake baju, Seth. Karena seseorang yang mengepalai di dapur itu harus bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi, dari saat itu, sejak itu saya pake baju Seth ketika anajar. Kalaupun sekarang ada yang manggil saya Seth, ya sudah saya terima. Tapi, kalau ada yang manggil saya Cici, Cece, Ma, Mbak, Ibu, boleh. Yang penting, jangan manggil saya Mas, Bapak, atau Om. Oke? Jadi, sekilas seperti itulah ya perjalanan karir saya di dunia buding art. Seperti semua, kalau ditanya, awal mulai seperti apa, sebetulnya ya, sebetulnya nih, ya gara-gara suami saya, ya kan? Dia nggak suka karena saya cekikian, usil di Facebook, ya kan? Kayak orang pengangguran yang memang nganggur, karena makanya saya cekikian, hal ini doang kan? Dia ngomel. Jadi, saya disuruh menggunakan waktu luang untuk bergerasi. Itu awal. Jadi, segalak-galaknya suami saya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Dias tercinta, karena sudah membuka jalan kepada saya. Sampai saya bisa seperti ini sekarang, kalau nggak karena awalnya yang seperti itu, ya nggak mungkin saya masih sampai ketik inilah ya, masih bisa di jalan yang saya sukai seperti ini. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dias tercinta. Karena kalau nggak mungkin saya masih aja ketawa ketiri di Bapak Dias sampai sekarang. Oke? Di video-video berikutnya, saya akan berbagi resep-resep, terutama puding. Sebagian besar masih tentang puding. Dan saya akan berbagi tutorial sehobi saya dulu. Saya akan berbagi tentang cara membuat hiasan-hiasan tas, cerita tamut, dan lain-lain. Dan saya juga akan berbagi pengalaman saya mengunjungi tempat-tempat di Bali tentang kuliner-nya saya ulas, tentang suasananya, dan lain-lain. Oke? Jadi jangan lupa. Oke? Bye-bye. Action! Iya. Salah. zzz. Lati sini terus ya? Iya. Hmm. Hmm. Sampai jumpa